Pemirsa akibat hujan deras yang mengguyur sejumlah wilayah di Kabupaten Murojambi membuat sejumlah rumah milik warga terendam banjir dedakan. Akibatnya peristiwa tersebut, korban banjir harus terpaksa mengungsi dalam mobil pribadi mereka. Derasnya hujan di wilayah Kabupaten Murojambi membuat sejumlah rumah warga terendam banjir dedakan. Seperti yang terjadi di perubahan Fajar Residen RT06, Desa Kasang, Kota Karang, Kecamatan Kumpi Ulu, Kabupaten Murojambi. Dewi, salah satu warga, menyebutkan hujan deras itu terjadi pada Sabtu dini hari sejak pukul 1.00 waktu Indonesia Parat hingga pukul 3.30 waktu Indonesia Parat. Hal tersebut dikarenakan tidak berfungsinya parit atau saluran air dengan baik, sehingga lima rumah terendam banjir dedakan. Selain itu juga membuat warga merasa was-wasa saat hujan deras turun dalam waktu yang lama. Dikawatirkan akan kembali merendam rumahnya, karena ini merupakan kedua kalinya terjadi. Untuk itu warga meminta kepada pengembang dan pemerintah setempat untuk mencari solusi agar tidak terjadi kembali. Selain rumah, sejumlah titik jalan di perubahan tersebut juga ikut terendam. Hujannya itu sekitar jam 1.00. Cuma untuk yang derasnya itu jam 2.00. Jadi pas jam setengah 3.00 itu airnya naik deras. Jadi ini seperti apa pemintaan kita nih? Kalau kami itu mintanya ya untuk solusinya itu kayak mana secara istilahnya untuk developernya ini untuk menangani warganya di sini kan. Nah itu kayak mana caranya biar jangan sampai banjir lagi. Karena kan kami perlu kenyamanan. Istilahnya perlu tenang juga. Karena kerja juga tidak tenang. Setiap hujan juga banjir. Setiap setiap kali banjir. Nah itu kami memang kebanjiran. Hujan jam sekitar jam setengah tigaan. Bangun jam setengah empat. Tiba-tiba air sudah penuh. Di selaman rumah ini. Bahkan kita sempat tidak dalam mobil bangun. Iya, sempat tidak dalam mobil. Karena gimana lagi. Itu lah tempat yang kering. Udah ada lagi yang kering. Udah terendam semua. Ini di dalam rumah ini. Permintaannya minta tolong pada developer ataupun pengembang perumahan. Ya minta tolong saluran air atau drenasinya dilebarin lagi lah. Kayaknya kurang lebar. Jadi air yang dari parit itu tidak tertampung lagi. Melimpah atau meluap. Sementara itu untuk menyikapi hal tersebut. Sugiyarto, Kades Kasang Kota Karang. Menyebutkan bahwa pemerintah setempat telah berkoordinasi dengan developer Perperubahan atau pengembang. Segera akan melakukan perbaikan gorong-gorong yang menjadi penyebab utama panjar tersebut. Novia Putri Sanjaya, Cik TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!